Tim bulu tangkis putra Indonesia melaju ke semifinal Thomas Cup 2024 setelah mengalahkan Korea Selatan pada Jumat 3 Mei 2024. Dalam laga yang berlangsung di Hightech Zone Sports Center di Sengdu, China tersebut, Indonesia sukses menumbangkan Korea Selatan dengan skor 3-1. Kelolosan Indonesia ke semifinal Thomas Cup 2024 dipastikan ganda putra Gado-Gado, Masjid Alvian, dan Daniel Martin yang menang 21-12-21-13 atas Ki Dongju Kim Wonho. Ada pun dua poin Indonesia sebelumnya diraih lewat kemenangan Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie. Anthony Ginting menang 14-21, 21-16, dan 21-16 atas Yeon Hyukjin, sementara Jonathan mengalahkan Chow Gyeon-yob dengan skor 17-21, 21-17, dan 21-10. Sementara satu poin Korea Selatan didapat dari Kang Min Yu Soe Yong Jai yang menang 21-15 dan 21-12 atas Muhammad Soebul Fikri dan Bagas Maulana pada laga kedua. Indonesia menurunkan ganda putra Gado-Gado pada partai keempat dengan memasangkan Fajar Alvian dan Daniel Martin. Fajar Alvian aslinya berpasangan dengan Muhammad Rian Ardianto, sementara Daniel Martin berpasangan dengan Leo Roli Karnando. Meskip gitu, Fajar Daniel langsung tancap gas melawan Ki Dongju Kim Wonho. Performa Fajar Daniel begitu dominan sejak awal. Mereka selalu memimpin tiap interval. Fajar Daniel mampu mengkontrol permainan, mereka juga tak memberikan kesempatan Ki dan Kim untuk mendekati poin mereka. Pada babak semifinal, tim Thomas Indonesia akan melawan Cina Taipei yang secara mengejutkan berhasil mengalahkan Denmark. Bersamaan dengan hasil ini, langkah tim putra sama dengan yang dialami tim putri di Uber Cup. Tim putri bakal bermain di semifinal Uber Cup melawan Korea Selatan. Terima kasih telah menonton!